Ketua Lembaga Perempuan Lumbung Informasi Rakyat atau Lira, Diyah RT Idawati, menyebutkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Aceh adalah mereka yang berumur produktif. Kondisi memprihatinkan itu perlu ditindaklanjuti bersama sehingga generasi muda Aceh bisa menjadi bagian dari mereka yang bisa memanfaatkan bonus demografi pada tahun 2045 mendatang. Usahakan menjauhi lingkungan yang dirasa membawa dampak negatif dan selalu libatkan diri dalam hal positif, kata Diyah saat memberikan materi dalam seminar terkait bahaya penyalahgunaan narkoba dan pornografi bagi generasi muda di Auditorium FKIP Unsiah Senin 10 Maret 2020. Dia mengutip data yang bersumber dari Polda Aceh dan BNN Aceh di mana ada 114 belajar dan 94 mahasiswa menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, mereka yang terbanyak kena narkoba adalah kalangan wira usaha yang totalnya mencapai 861 orang serta kalangan swasta yang totalnya mencapai 291 orang. Sekitar 48 persen pengguna narkoba bahkan menjadi kurir barang haram tersebut. Keseluruhan dari pelaku berusia produktif yaitu 10 hingga 59 tahun. Karena kebutuhan akan uang suka mencuri. Bahkan itu tidak hanya di luar rumah tetapi di dalam rumah sendiri sering mengambil uang dari orang tuanya. Kalau sudah terkena narkoba, akan hilang semua. Bisa menjadi ketika orang mencapai bonus demografi, kita akan mengalami musibah demografi. Karena itu, kita wajib bersama melawan narkoba di Aceh, ujar dia. Ia berujar bahwa mereka yang ikut seminar anti-narkoba tersebut bisa menjadi duta-duta anti-narkoba di Aceh.